iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bro akhirnya saya bisa kesampaian juga nih bikin motovlog dan saya nunggang si kebo ya si bison saya baru pertama kali beli bison ini oh baru pertama kali ya emang baru pertama kali dan saya beli juga ini di minggu kemarin ya baru sekitar semingguan lah saya punya kebo ini dan tadi kita udah jalan-jalan dari Kabupaten Kuningan menuju ke Majalengka udah selesai dan kita lanjutin PP dan luar biasa kawan-kawan kalau menurut saya ya riding menggunakan bison tahun 2010 ini cukup enak nyaman gitu loh santai tapi suasananya nyaman ridingnya nyaman beda ya kalau sebelumnya kan saya punya motor tuh metik biasa lah motor-motor yang perumahan kayak gitu cuma sekarang pas pakai motor gede kayak gini bodinya gede terus CC nya juga lumayan 150 CC ternyata rasanya beda ya kawan-kawan saya merasa agak apa ya maco gitu hahaha agak maco agak banyak dilihatin orang dan apalagi motor saya ini king celong banget ya sebelum berangkat saya udah gosok-gosok pakai tutel wax sehingga warnanya makin mengkilap makin mengkilap dan enak dipandang pokoknya keren lah tadi kita jalan itu lewat jalan yang berkelok-kelok ya dan saya coba ridingnya itu enak banget ketika kita handling di belokan juga nyaman dan tadi saya udah isi pertamak oke tadi kita udah isi pertamaks kawan-kawan isi pertamak Rp20.000 dan full ya jadi kesan pertama kali saya riding jauh menggunakan Bison ini yaitu merasa nyaman kemudian irit kemudian tampilan ngerasa maco gagah berwibawa oh apalagi ya hahaha pokoknya enak lah enak pokoknya karena saya merasa jatuh hati gitu loh karena selama saya berkendara kan saya pakai motor-motor biasa ya motor-motor kecil kayak Veed Mio gitu kan Vario motor apalagi ya motor spin punya Pespa dulu punya ya biasa begitu kan tapi kalau sekarang saya gunain motor kayak gini tuh ngerasa sangat enak banget gitu kawan-kawan ridingnya enak saya bisa nyalip dan tuh kan ini saya udah nyalip nih banyak motor tadi enak banget nyaman pokoknya pancelek lah kalau dalam bahasa Sunda tuh pancelek pas kayak nancek gitu di cek gagah gitu kan nah gitu kawan-kawan oke nampak padat sekali lalu lintas saya sekarang berada di Jalan Kado Gede Kabupaten Kuningan Jawa Barat harga motor ini kawan-kawan menurut saya sih lumayan saat saya beli lumayan murah bahkan gak sebanding dengan dengan motor ini karena motor ini menurut saya harusnya mahal gitu kan karena dilihat dari tampilan itu lumayan bagus gahar lah begitu kawan-kawan walaupunnya masih karbu ya masih teknologi zaman dulu cuman ini masih worth it kalau saya gunakan begitu kawan-kawan guys iya nampak kayaknya mau hujan jadi saya harus buru-buru enak pokoknya kawan-kawan oke saya sama anak saya di belakang ikut juga ya pokoknya pengalaman pertama kali atau first impression saya menggunakan Bison ini ini cukup bagus saya beli beberapa minggu yang lalu harganya cukup murah cuman sayang sekali harusnya ini mahal kalau menurut saya karena apa ya saya mendapatkan satu kepuasan ketika riding kawan-kawan kepuasan dalam arti penampilan ya saya merasa oh ini tuh kita dilihatin gitu maco gagah kakar tangguh gitu gitu kita kayak nggak biasa-biasa aja pertama gitu kedua saya dapat dapat tampilan kawan-kawan dapat sesuatu yang bisa saya banggakan gitu itu kenapa nggak tahu pokoknya saya merasa bangga nggak tahu ya kayak gitu ya itu first impression saya kalau tenaga gimana tenaga bagus menurut saya emang tidak sekencang motor-motor yang ya mungkin kayak fiction atau king atau lain-lain ya cuman karena saya tifonya bukan orang yang suka memacu kendaraan cepat gitu kan ngebut saya tuh udah terlalu banyak umurnya udah terlalu banyak udah terlalu tua ya saya tuh butuh kedamaian gitu ketenangan dalam mengandarai jadi kenyamanan sebetulnya saya nggak harus terburu-buru tapi juga masih bertenaga kawan-kawan masih bertenaga masih bisa nyalip sebetulnya kalau kita pacu lebih dalam lagi gasnya ini bisa sebetulnya cuma saya nggak mau lah saya biasa-biasa aja slow down gitu kan slow respon atau gas slow bukan gas pole ya gitu pokoknya ini insyaallah kalau saya berkenan saya akan rawat si keboi ini karena saya udah jatuh hati saya udah merasakan nikmatnya riding kepuasan kalau secara apa ya seperfect juga ketika pas saya beli saya cuman ganti oli karena udah langsung siap pakai cuman ganti oli doang sih oh iya nggak saya ganti ini kifrok saya ganti kifrok 250 ribu dan ganti acu ya aki sama 250 ribu saya beli di bengkel resmi yamaha udah kayak gitu jadi nyaman sekarang bisa di starter cuman speedometer belum nyala ya saya belum nyala belum di service speedometer tapi ya pada intinya lumayan lah kawan-kawan lumayan ini puas banget saya puas banget so kawan-kawan bagi para pengendara riding atau riding bison dimanapun berada salam kenal dari saya si blue kebo dari kuningan jawa barat dan kalau kapan-kapan kalau kalian datang kesini mampir ya kita ngopi sambil kita tongkrongin sekebonya mantep lah uji coba ya dari kuningan ke majaleng KPP nggak ada trouble baik-baik saja nyaman enak lah pokoknya kedepan saya memprediksi bahwa harga sesuatu barang itu bisa berubah tapi tidak mungkin lebih murah karena dia punya nilai makanya motor seperti ini tuh kalau menurut saya kalau turun sih bisa terjadi tapi kalau naik juga bisa terjadi sepertinya naik bisa terjadi seperti kebanyakan motor lain yang tidak kita sangka seperti R.I.King ya Tespa itu juga sama ada kenaikan harga yang penting komunitas ini bisa bertahan dengan motornya jadi dia bisa kalau mau dijual jangan murah-murah amat gitu kawan-kawan tuh saya lihat ada polisi yang lagi jaga karena disini apa namanya kita sedang liburan Natal ya dan disini daerah Cigugur ini memang ada sebagian umat Kristiani disini tuh mantep lah bagus ini ditanjakan double kawan-kawan saya pakai gigi satu dan saya gigi dua pindahin oke masih bertenaga masih punya power enak banget pokoknya kawan-kawan tuh saya pakai pertamak aja ya karena pertamak itu menurut saya lebih bersih dia lebih puas kita memperlakukan si kebo kalau kita punya kebo kemudian minumnya sembarangan saya takut sakit makanya saya kasih yang terbaik Pertamax Rp20.000 full mantap tuh tadi saya lihat di kaca ya kalau berkendara pakai kebo ini kalau ada kaca saya sering ngoleh gitu saya sering ngaca sendiri dan luar biasa gagah sekali kawan-kawan saya merasa gagah sekali saya merasa mengendalai motor gede ya padahal emang gede sih bongsor merasa bangga dan merasa enak, 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 enak cuma karena nggak ada speedometernya ya jadi saya tadi ratingnya nyala terus oke kita udah mau nyampe rumah kita ada di Jalan Gulung Keling kuningan dan seperti biasa saya sangat santai sekali jalannya menikmati ya banyak sekali orang yang berkendara pada sore hari ini karena mereka dalam masa liburan Natal dan di belakang juga banyak kendaraan saya lihat kita akan belok kanan kita udah sen kanan kawan-kawan hati-hati sen kanan berarti beroknya juga harus ke kanan ya jangan sampai sen kanan belok kiri oke Alhamdulillah akhirnya saya udah masuk ke gang ke desa rumah saya dan itu saja kawan-kawan untuk vokal ini ini vlog dadakan saya juga tadinya nggak sempat niat karena kecapaian juga makanya nanti kita akan review motor saya seperti apa penampakannya dan terimakasih udah menonton jangan lupa subscribe channel saya kabar kuningan saya akan tampilkan video-video yang berkaitan dengan kebupatan kuningan juga dengan motor-motor yang ada di sini ya oke terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih